Halo, selamat datang di FreeNimoTaro Channel. Apa kabar? Semoga semoga dalam keadaan sehat, semangat, optimis. Karena hari ini temanya adalah harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Harapan-harapan itu pasti banyak banget ya. Aku aja harapan aku banyak banget ya. Gak apa-apa dong berharap banyak ya. Dan mudah-mudahan ada beberapa yang terwujud dalam waktu dekat. Sebelum aku buka reading, aku mau ada pengumuman sedikit ya tentang private reading. Jadi private reading itu seperti di description box. Aku belum buka untuk video ya. Belum buka juga untuk meetup ya. Jadi baru ada voice note aja ya. Dan waktu reading itu ada jam bukanya, jam kerjanya. Aku dari jam 8 sampai jam 7 malam. 8 pagi sampai jam 7 malam. Lewat dari itu, mohon maaf ya. Karena gini loh, reading itu ya. Baca energi itu. Enggak sekarang baca. Ini aku baca. Enggak loh. Apalagi kalau misalnya dia itu seorang M4 ya. Itu bisa narik energi, itu bisa capek ya. Mungkin orang bisa berapa, taruh trader lain mungkin bisa banyak. Aku maksimal 3. Karena aku maunya fokus ya gitu. Oke. Seperti itu ya. Makasih udah mau stay di intro ini ya. Ada 3 pile hari ini ya. Pile 1, pile 2, pile 3 ya. Seperti biasa ini adalah general reading. Jadi enggak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok ya. Kalau 1 enggak cocok nih kira-kira ya. Kamu pilih yang lain. Karena ini tentang harapan. Kamu pilih sebanyak-banyaknya deh. Ya. Biar banyak yang terwujud. Oke. Dan apabila tapi-nya ya. 3-3 nya enggak ada yang cocok. Enggak ada yang nyambung. Enggak ada resonate. Berarti reading ini bukan untukmu ya. Aksi yang timbulkan setelah kalian menonton video ini. Semua dikembalikan kepadamu. Aku enggak bertanggung jawab ya gitu. Makasih banyak bagi yang sering datang di channel ini. Sering like, sering komen, udah subscribe. Makasih banyak ya. I love you all. Bagi yang belum, please subscribe ya. Gratis ya. Dan bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana. Aku akan mulai dari ini ya. File 1. See ya. Halo, file 1. Tadi kamu pilih oracle dari Universe Has My Back. Tentang kepasrahan ya. When I surrender. When I think I surrender. I surrender more. Ketika kamu berpikir bahwa kamu udah berpasrah. Ternyata kamu berpasrahnya jauh lebih dalam. Ya, seperti itu. Ada suatu patah mengatakan bahwa apabila kamu berjalan mendekati ilahi, berjalan mendekati semesta, semesta ilahi itu akan berlari datang kepadamu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kesulitan, pasti di kehidupan. Ada suatu ketidaknyamanan. Nah, di sini kamu berpasrah ya. Coba kita lihat harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat ya. Ada Knight of Pentacles. Ada Queen of Pentacles juga. Dan ada Page of Vessel ya. Berarti kamu yang pilih pangamber satu ini, paling pertama. Kamu banyak Zodiac Virgo Taurus Capricorn. Ada juga yang Cancer Pisces Scorpio ya. Aku lihat ya. Di sini aku lihat kejutannya ya. Atau harapannya. Kenapa aku katakan kejutan? Karena aku merasa ya, aku merasa aja yang pilih pangamber satu itu gak bakal nyangka bahwa kondisi finansialmu itu akan membaik. Ya, karena aku merasa yang pilih pangamber satu ini, kamu awet-awetan banget ya di finansial akhir-akhir ini. Gitu ya, aku merasanya seperti itu. Oke. Ada Page of Vessel ya. Dimana kamu tuh, aku merasa ya, yang pilih pangamber satu ini. Dulu harapan kamu tuh kayak, jadi tidak ada harapan gitu loh. Nah, sekarang itu kamu mulai belajar lagi, mulai menata hidupmu lagi, dan mulai berharap. Karena dengan harapan itulah, kamu bisa melanjutkan hidupmu gitu loh. Ya, di sini banyak yang seperti aku bilang tadi itu di finansial. Atau ada juga ya, dimana kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupmu. Ada sesuatu yang sepertinya enggak selaras aja di hidup kamu ya. Nah, di sini kamu seperti ada perkembangan di dirimu, ada perkembangan di jiwamu, ada spiritual growth ya. Dimana kamu berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih baik, menjadi seseorang yang jauh lebih apa ya, lebih grounded, karena di sini energinya pentacle ya, energi tanah ya, seperti itu. Kamu jauh lebih grounded, jadi kamu tuh kayak sekarang tuh bisa diartikan dulunya kamu reaktif kalau ada masalah. Sekarang kamu nyantai aja kalau ada masalah ya, lebih grounded, lebih banyak berpasrah aku lihat gitu ya. Tapi di sini aku belum beli, maksud aku gini, nah harapan yang terwujud dalam waktu dekat itu, yaitu di sini salah satunya selain ada finansial membaik, itu adalah kamunya yang udah berubah menjadi lebih grounded. Itu loh yang aku maksud ya. Nah, sekarang aku membuka di bidang lain, apa sih yang terwujud? Ini kalau yang pink ini, pasti tetang cinta dong, ya kan? Siapa tahu ada harapan yang akan terwujud dalam bidang relationship. Hmm, ada someone worth waiting for. Ada seorang yang banyak ditunggu di luar sana ya, siapakah dia? Nanti kita bisa bahas ya. Define timing is at work in your love life. Jadi, ada define timing di mana, apa ya, bisa dikatakan gini loh, kamu tuh udah pernah ketemu ini orang, kamu udah pernah berselisih pandeh sama ini orang ya. Bisa diartikan kamu dulu ada suatu, apa ya, kayak, mungkin kamu cocok waktu itu merasa, tapi kayaknya kamu lagi konsen ke hal lain, dia juga sama. Nah, nanti ada seorang yang layak ditunggu, yang pastinya ada define timing dari ilahi di mana kamu akan pas banget waktunya gitu ya. Dan di sini disarankan agar teman-teman kamu, ngebantu kamu ya, ask for and accept support from others ya. Seperti aku bilang tadi, yang pilih pas satu ini, aku merasa ada beberapa yang merasa kesulitan di sini, nggak apa-apa, kamu menerima support, bantuan dari temanmu. Minta juga boleh loh, atau tau-tau teman kamu memberi bantuan, no problem ya, karena pada saatnya kita menerima, pada saatnya kita memberi ya, oke. Sebelum aku buka kartu siapakah dia ya, kita buka, oh ada 4 of winter dan ada creative project, oke. 4 of winter ini ya bisa, bisa makan dengan 4 pedang ya, 4 of source, oke. Oke, jadi di sini pastinya ini adalah suatu pesan ya, set aside your concern for now. Emang ada masalah kamu ya, jadi menurut energi dibiarkan aja dulu ya. Kamu bisa membuat suatu keputusan apabila kamu sudah berdoa, apabila kamu sudah berpasrah, bagi yang belum berpasrah ya. Gitu, you can make a decision later, solution that comes from meditation. Jadi keputusan itu ketika kamu sudah diberi intuisi, atau nanti ada tuntutan dari, tuntunan dari ilahi ya. Bukan tuntutan, tuntunan dari ilahi ya. The need for more sleep or vacation. Berarti di sini apabila kamu merasa penat banget ya, apabila masalah ini terlalu kayak mengoyak-ngoyak hidup kamu gitu. Untuk lebih banyak tidur, beristirahat, dan vacation. Vacation ini juga bisa diartikan kamu ke teman-teman, hangout teman, hangout sama teman, atau jalan pagi. Bisa ya, kalau memang benar-benar mau vacation, go ahead ya, oke. Dan di sini ada kreatif project ya. Your soul longs to express itself in creative ways ya. Berarti jiwamu itu ingin mengekspresikannya dalam suatu bentuk yang kreatif ya. Biasanya sih art ya, biasanya seperti musik, writing, penulisan, ya puisi, apapun itu ya. We're guiding you to infuse artisty and creativity into your life. Creative expression makes you feel alive and excited and reignites passion toward your love. Nah, salah satunya itu agar kamu merasa ingin hidup lagi ya, karena kamu di sini aku lihat ada page of facial, di mana kamu seperti ada semangat lagi, kamu seperti ada merasa sesuatu yang harus kamu lakukan, sesuatu yang harus kamu embrace ya, tapi dengan suatu cita rasa di mana kamu suka, di mana kamu cinta melakukannya ya, seperti itu. Jadi memang di sini bisa diartikan yang pilih panggilan nomor satu ini, seperti aku ya, ada sedikit di bidang seni. Ya misalnya kalau kayak aku tuh senang nulis ya, sebenarnya dulu senang gambar ya, tapi aduh udah lama banget nggak ngegambar, tuh pasti kacau deh kalau dibuat serius gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu untuk mengekspresikan dirimu dan agar hidupmu itu passionate lagi, ya itu salah satunya dengan bentuk art. Nah, karena tadi di sini katanya ada word someone worth waiting for ya, aku mau buka dong siapa sih dia ya. Jadi ini nanti ya untuk di setiap readingan Freenimo ya, jadi nggak melulu setiap apa tuh namanya, setiap pile ya, satu, dua, tiga atau empat malah ya kadang-kadang itu nggak selalu harus sama ya. Misalnya yang satu dikasih kayak daily angels ya, eh yang kesananya nggak ada, karena emang nggak perlu, malah aku bisa jadi buka yang lain, kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau lihat who is he or she, ya gitu, ada someone worth waiting for ya, salah satu kejutannya ya, salah satu harapannya deng, maksud aku ya gitu. Tuh, kita lihat ya, kita duka beberapa aja, someone worth waiting for, siapa sih dia? Seseorang yang udah nunggu kamu udah lama men? Exactly, aduh, tuh kan, someone yang bener-bener yang udah ngeliat kamu dari jauh mulu tau nggak sih, stalking-stalking kamu mulu, bisa jadi dia tuh nyimpan foto kamu, nyimpan email-email kamu, ya bisa diartikan kamu udah pernah ketemu orang ini, ya gitu. Tuh, coba ya, ini seseorang ini ya, aku lihat ya, bentar ya, belum feeling, belum feeling, aku lihat beberapa lagi, tuh, ada six of one ya, seseorang ini aku lihat zodiacnya Aries Leos Sagittarius ya, kebanyakan ya, gitu. Tuh, hmm, oke, nah, aku tambah lagi ya, tarotnya untuk, apa sih ini, harapan yang akan terujud dalam waktu dekat ya, coba ya. Iya bener, ada orang yang mau datang tuh, ada page of cups, eh sama deng, ini juga page of cups tuh, page of vessel tuh kan page of cups juga, sama, five of one, page of pentacles, page of pentacles, knight of pentacles, queen of pentacles, berarti emang disini tuh kamu tuh tumbuh, spiritualitas kamu tuh tumbuh, ya, spiritualitas kamu jauh lebih tinggi, kamu lebih grounded disini, atau bisa dikatakan juga harapan kamu itu ada di bidang finansial, dimana kamu akan naik finansial kamu, ya, ada seseorang worth waiting for, oke, dan ada five of one disini, dimana kamu seperti aku lihat disini sih, lebih ke, dimana kamu seperti bekerja sama, ya, ada project lah, atau ada suatu kerjaan yang dimana kamu harus banyak bekerja sama, ya, gitu loh, untuk, untuk finansial kamu tambah baik, atau bisa jadi seperti di, di, eh, sebutkan di Daily Angels Oracle ini, bahwa kamu harus membuat suatu kreatif project, gitu, ya, makasih banyak, ya, file satu sudah nonton, jangan kasih, jangan lupa loh, kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, bye. Halo, file dua, tadi kamu pilih, oracle dari universe has my back, tentang the moment I realign with love, clear directions is presented to me, ketika kamu menyelaraskan semua aspek hidupmu tuh, ya, dengan cinta, dengan ilahi, dengan semesta, ketuntunan itu ada di hidupmu, ya, itu bisa intuisi, atau suatu kejadian dimana kamu dituntun untuk menuju jalanmu yang sebenarnya, gitu, ya, menuju ke misi jiwamu, ya, coba kita buka tentang harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat, ya, ada the star, night of stones, ya, dan ada ace of pentacles, betul, kamu sudah realign, nih, ya, ada ace of the star, soalnya, ya, dimana kamu seperti sudah terkoneksi dengan semesta, terkoneksi dengan ilahi, ya, kamu dapat tuntunan, sehingga the star itu juga bisa diartikan ada tuntunan di hidupmu, ya, ada suatu guidance di hidupmu, untuk mencapai apa yang kamu impikan, ya, ada night of stones, dimana kamu tuh kencang banget, nih, jadi kamu tuh, you're unstoppable, gitu loh, ya, sekarang ini unstoppable banget, dapat pencerahan dari semesta, ya, kamu bener-bener mengejar sesuatu yang sebelumnya kamu relaktan untuk ngejar, ragu-ragu untuk ngejar, atau kamu sebelumnya gak mau ngejar, sekarang ternyata kamu kejar, kamu seperti punya harapan lagi, kamu seperti punya bahan bakar baru lagi, gitu loh ya, aku rasakan, disini lebih ke spirit, ya, harapan yang terwujud dalam waktu dekat itu lebih banyak ada di spiritmu, jadi kamu seperti bersemangat lagi melakukan sesuatu, itulah yang aku lihat, ya, hmm, the star ini juga berarti kan di hidupmu, itu sebelumnya kamu tuh banyak mengalami berbagai hal, ya, gitu, coba, ya, sekarang, apa sih yang akan terwujud dalam waktu dekat kepada kamu kalau di bidang cinta, ya, tapi sebelumnya aku lihat kamu ada energi, Aries, Leo Sagittarius, dan ada Virgo, Taurus, Capricorn, ya, Alhamdulillah hujan loh, padua loh, pas aku baca padua, ada hujan, free yourself, ya, berarti disini lebih banyak agar kamu lebih menyelaskan hidupmu dengan cinta, dengan ilahi, dengan semesta, tidak terlalu banyak kontrol, ya, lebih banyak berpasrah apabila sesuatu udah tidak bisa lagi kamu kontrol, gitu loh ya, seperti itu, karena dibalik itu nanti kamu ada pencerahan, ya, kamu seperti terkoneksi dengan ilahi, akan ada tuntunan datang, ya, it's time to take the control of your life, bisa juga diartikan, ini di kehidupan cintamu, ya, ada sesuatu yang kamu kebelenggu, dimana juga bisa diartikan ada toxic relationship, kamu nya digantung, nah ini kamu lepasin aja, oke, cinta selalu sudah membuat kamu bahagia, cinta selalu sudah membuat kamu penuh harapan, ya, seperti itu, tidak melulu nangis-nangis, tidak melulu, kayak, hukungan, ya, gitu loh, apalagi toxic, toxic racun, racun bisa buat kamu sakit, malah bisa parah banget sakitnya, ya, oh my god, so mad, man, speechless aku, berarti ya, disini aku artikan, apabila kamu sudah bisa membebaskan dirimu dari ngelenggu kamu, dan kamu sudah realign dengan, samasta, you will meet him or her, your soulmate, yes, this is your soulmate, nanti kita bahas ya, si soulmate-nya gimana, ya, oke, nah sekarang kita buka lagi, coba, ini bisa pesan, bisa juga, emang apa yang akan terjadi di hidupmu, ya, life purpose, oke, sebentar, aku pakai kacamata dulu, ya, life purpose, disini, the purpose of your life is to serve in a way that brings great joy to yourself and others, oh, berarti kamu tuh, life purpose kamu itu adalah untuk, kayak, apa ya, pengabdi, ya, pengabdian, sebagai suatu pengabdian, pengabdian, dimana itu memberikan kebahagiaan bagimu, dan bagi orang-orang terdekatmu, to others, siapapun itu, ya, don't worry about finding your purpose, instead, focus upon serving a purpose, and then your purpose will serve you, hmm, berarti ini kayak, semacam energi, kayak, giving and receiving, jadi tidak usah terlalu meributkan, kamu tuh life purpose-nya apa sih, ya, kamu mengabdi dengan apa yang ada kamu sekarang, ada di depanmu, orang tuamu, anakmu, ya, seperti itu, karena di depan nanti, ya, ya, kamu bisa mengabdi satu sama lain dengan your soulmate, aku lihatnya sih, seperti itu, strength man, ada strength, berarti kamu tuh harus kuat, ya, the grace and inner strength needed to overcome challenges, ada suatu challenge di hidupmu, ya, dimana emang kamu tuh harus lebih mengeluarkan inner strength-mu, ya, yin kamu, ya, lebih ke dalam, gitu loh, lebih ke dalam, lebih ke kasih sayang, lebih ke compassion, ya, align with love, tetap ke situ, the power of kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are, berarti the power kamu itu sebenarnya yang benar-benar harus kamu gali itu, kekuatan kamu itu ada di bagaimana kamu memaafkan orang-orang yang udah menyakitimu, ya, udah menyakiti kamu, dan dari kebaikan-bebaikan yang bisa nanti kamu tebarkan, karena free yourself, itu juga tentang memaafkan, kamu kalau udah memaafkan, ya, apa yang terjadi, you are free man, free from the burden, oke, free dari beban-beban yang ada, ya, oke, nah, kamu menuju ke sini juga, nih, ke energi di mana kamu akan mengeluarkan yin, kamu tuh kuat, bisa juga diartikan nanti heart chakra kamu tuh terbuka, ya, itu harapannya akan terwujud, ya, tapi nanti karena di sini yang lebih jelasnya, ya, ada soulmate, kita buka dulu, ya, soulmate ini siapa sih, oke, hampir sama, ini sama file satu, ya, hampir sama, nih, makanya aku buka lagi, tadi di, ini siapa, orang yang mau datang, ini siapa, atau bisa juga dia udah datang, ya, kalau soulmate ini, yes, this is your soulmate, ya, cuman karena kamu belum terbuka, nih, life purpose kamu, ya, sama strength kamu, kamu belum terbentuk, ya, bisa aja, dia masih just around the corner, gitu, ya, oke, ada seven of cups, ya, ada eight of cups, tujuh, lapan, hmm, who is he or she, as of cups, meh, cita baru ternyata dia, four of one, hmm, si dia ini banyak energy, cancer piece Scorpio, ada Aries Leo Sagittarius, ya, loveless, hmm, jadi sini, si orang, baru ini, ya, cinta baru ini, yang potensinya nanti soulmate, itu adalah seorang yang, kamu bisa temuin, apabila kamu sudah meninggalkan, yang gak jelas, yang gak udah selaras lagi sama kamu, itu kamu bisa ketemu sama, seseorang ini, dan dimana kamu udah bisa joy, bisa joyful, kamu bisa ceria, bisa menikmati apa yang, kamu punya, bisa bersyukur tentang, apa yang kamu punya, dengan yang, yang kamu punya, maksud aku, bersyukur dengan apa yang kamu punya, dan, dimana, ya, nantinya juga kamu dituntun, untuk ketemu si soulmate ini, itu sih yang aku rasakan, ya, coba aku buka lagi, ya, untuk, klarifikasi, apa lagi sih, akan kamu dapatkan, ya, harapan, yang akan terwujud dalam waktu dekat, ya, selain soulmate, ya, karena disini, aku lebih banyak melihat ke yin-nya, yin kamu itu nanti yang, sama heart chakra kamu yang kebuka, ya, gitu, ada love purpose nanti kamu, ya, yang bener-bener kamu tuh, kayak hidupku tuh nanti, kayak bergairah lagi, gitu loh, kayak, kayak punya tujuan hidup baru, ya, seperti itu, ada knight, apa tuh tadi, king of one, ada seven of sword, ada, three of sword, dan ada nine, oke, oke, jadi, di kehidupanmu ini, ini malah cerita energinya, ya, kenapa tadi disebutkan bahwa kamu, itu, ada sesuatu yang berubah di dirimu, dirimu dulu, ya, karena kamu udah mengalami sesuatu yang sangat nyakitin, ada pengkhianatan, ada deception di hidupmu, ya, ada sakit hati kamu, gitu, ya, dan nanti, kamu udah jadi, gak jadi knight lagi, udah jadi king of one, bener-bener, unstoppable, ya, kamu yang berubah, ya, unstoppable, kamu menjadi, bertransformasi menjadi, the better version of you, yang ada soulmate, oke, terima kasih banyak ya, file 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, bye, halo, file 3, tadi kamu pilih, oracle dari, universe has, your back, adalah, instead of praying for any outcome, I pray for the highest good of all, buat, yang pilih, file nomor 3 ini, kamu tuh orangnya sweet, ya, orangnya lovely, ya, instead of praying for any outcome, daripada, kamu tuh, mendoakan, untuk dirimu sendiri, disini aku, terjemahan secara bebas, kamu tuh, lebih sering mendoakan, orang-orang di sekitarmu, gitu ya, untuk kebaikan semua orang, kamu lebih, banyak memperhatikan, orang sekitarmu, dibanding dirimu sendiri, ya, disini aku, tiba-tiba nangkep energi sedih, ya, belum apa-apa ya, belum aku buka loh, jangan bersedih, disini kamu orangnya sweet banget, ya, orangnya lovable banget, disini ya, jadi biasanya, orang seperti ini, itu banyak suka dimanfaatin orang, ya, gitu, maaf loh, aku nangkep aja ya, tau-tau, tiba-tiba kok seperti itu, ya, tapi, pastinya, jilah itu gak tidur, semua saat itu gak tidur, ya, banyak cobaan yang harus kamu lalui, ya, yang aku rasakan, agar kamu menjadi orang yang, lebih kuat, ya, itu yang aku rasakan, coba kita buka, harapan yang akan terwujud, dalam waktu dekat, ya, five of swords, ya, oke, hmm, the full, good, dan ada temperance, oke, oke, hmm, jadi disini, ya, kalau lihat dari, eh, tarot ini, aku melihat, ya, bahwa di hidupmu itu, kamu kayak seperti berjuang, gitu loh, kayak seperti berjuang, keluar dari suatu kemulut, yang kamu hadapi sekarang, dimana kamu gak bisa, melakukan apa-apa, jadi kamu kayak stuck aja, di suatu titik, nah, harapan yang terwujud, potensi akan terjadi, itulah dimana, kamu akan menemukan, jalan keluar, kamu akan menulis sesuatu, yang kamu hadapi ini, dengan suatu, apa ya, harapan baru, atau kamu keluar dari, situasi ini, dan kamu, move on, itu yang aku tangkep, ya, dan pada akhirnya, kamu akan menemukan, keseimbangan hidupmu, ada energy detemperan, soalnya, ya, gitu, aku belum bisa, lihat zodiac, disini, ya, baru kelihatan, ada mini libra aquarius, ya, ada yang kamu perjuangkan, ada yang kamu ingin, keluar dari, dari suatu situasi, ya, dan insya Allah, nanti aku, kamu dalam waktu dekat, akan menemukan, solusi dari, apa yang kamu hadapi, ya, karena, disini, kamu adalah, lovely person, yang, bisa, diartikan, kamu, itu, seperti, mendapatkan ujian, dimana, kamu harus, menemukan, kekuatan, yang ada di dirimu sendiri, kekuatan, itu ada di dirimu, keberanian, itu ada di dirimu, itu loh, yang aku tangkep, ya, coba kita lihat, ada 10 of winter, yes, sudah final, ya, release and surrender, yes, oke, berarti, disini, ya, ada 10 of winter, dimana, situasi itu, sudah puncaknya, nih, yang kamu alami, ya, ada 10 pedang, ya, the resolution of difficulties, a weight lifted of your shoulders, the end of an addiction, or codependency, nah, suatu codependency, suatu keadaan, dimana kamu tergantung, atas sesuatu, ya, dimana ada suatu addiction, atau ada sesuatu, di hidupmu, kayak ada suatu toxic relationship, ada suatu, apa ya, kamu ketergantungan, sama seseorang, dan dimana, yang kamu gantungin ini, bisa saja meninggalkanmu, bisa saja, dia tidak bisa lagi digantungin, gitu ya, nah, disinilah, semesta mengatakan bahwa, bakal ada jalan keluar, dari kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, berarti emang disini tuh, semuanya di dirimu, jadi, semesta ini seperti menindih kamu, untuk menjadi lebih kuat, dari dirimu sendiri, menemukan jalan keluar, dari dirimu sendiri, gitu ya, karena apa yang harus kamu lakukan, adalah untuk, melepaskan ketakutan-ketakutan, dan menemukan titik, keberanian di dirimu, ya, ada, melepaskan, dan berpasrah, ya, we shower you with blessing, of our radiant love, kami, seperti menanugerahi kamu, ya, kami ini disini, semesta, dengan suatu anugerah-anugerah, ya, ke, maksudnya, anugerah ini tuh, seperti cinta, ya, cinta yang terpancar, dimana-mana, ya, bukalah tanganmu, ya, dan, lepaskanlah, tantangan-tantangan, atau kesulitan-kesulitan, yang kamu hadapi, disini tuh, ternyata, ya, kamu tuh, di, kesulitan-kesulitan ini, seperti kamu genggam malah, bukan kamu lepaskan, karena kamu terlalu, takut untuk keluar, dari kesulitan ini, sepertinya kamu, pesimis, ya, berarti disini, ya, open your hands, arms, and heart, to our love, and assistant, berarti disini, emang lebih banyak ke pasrah, agar kamu, lebih banyak membuka, tanganmu, hatimu, ya, untuk pancaran, kasih dari semesta, untuk pancaran, apa ya, bantuan, dari semesta, ya, bantuannya apa, ya, itu untuk membentuk, di dirimu, kekuatan tuh, ada di dirimu, gitu loh, bahwa kamu tuh kuat, bahwa kamu tuh, worth it, ya, coba, kalau di love life, ada apa, make the effort, yes, harus ada usah, kamu ya, suatu cinta itu, relationship itu, harus banyak perjuangannya, ya, great love is worth taking, the step you're guided to take, guided, berarti tetap masih ada tuntunan, hmm, ada kode pendensi, sama, ada suatu ketergantungan, kamu ya, di relationship kamu, berarti disini, banyak yang tentang, masalah relationship, dimana kamu, seperti terkukung, ya, ada suatu, ada juga yang toxic, maksud aku, di sebagian yang pilih, ini, dimana kamu gak bisa, keluar, jadi, yang akan terjadi kepadamu, dalam waktu dekat, itu apa, kamu terbebas, kamu bisa, bisa menemukan, suatu titik keberanian, dimana kamu, keluar dari situasi, seperti ini, ya, oke, berarti disini, aku harus buka, tarot lagi, menangkap pesan, apa yang harus kamu lakukan, untuk make the effort, agar kamu keluar, dan bisa menuju energi, the full, memulai sesuatu yang baru, atau keluar dari situasi, yang tidak nyaman, untukmu, dan, kamu menemukan, keseimbangan, ya, gitu, oke, aku buka, sekarang, apa sih harus kamu lakukan, pesan, agar kamu, keluar dari situasi ini, situasi ini, tidak perlu harus, di relationship, kayak make the effort, atau codependency, bisa juga di bisnis kamu, bisa juga di karir kamu, oke, nah, kita buka, ya, apa sih harus kamu lakukan, ya, untuk keluar dari masalah ini, ya, oke, S.O. Pentacles, kamu harus optimis, ini aku nangkapnya, harus optimis, men, harus meninggalkan kesedihan, lo, please, ya, jangan terlalu fokus, ke sesuatu yang bikin kamu sedih, jangan terlalu fokus, kepada sesuatu yang sudah hilang, di hidupmu, karena, yang hilang, udah, tidak lagi, serve you, udah tidak lagi ada, di masa depanmu, masa depan, akan diganti oleh semesta, dimana, segala sesuatunya itu, pasti yang lebih seraras, untuk hidupmu di depan, ya, tuh, biar kamu naik kelas, men, oke, berarti untuk melepaskan, energi negatif, halus positif, dan harus surrender, pasrah, dan meninggalkan, merilis, energi negatif, ya, itu sih yang aku tangkap, dan, ya, nanti sebelum aku buka download lagi, aku akan buka ini, ya, apa sih sebenarnya, yang harus kamu lakukan, praktikalnya, tuh apa, yang harus kamu lakukannya, untuk, yang pilih file nomor tiga, file terakhir, ya, nanti abis ini aku buka tarot lagi, apabila kamu sudah bisa meninggalkan kesedihan, melepaskan energi negatif, dan sudah berpasrah, ya, dan kamu udah menuju ke energy hermit, apa yang terjadi di hidupmu, ya, selain, nanti tadi ada the fool, dan ada the temperance, ya, dengerin musik, ya, atau main musik, ya, lovelies, agar membantu kamu, untuk melepaskan energi negatif, ya, ya, nourish your temple, lakukan apa yang, perutmu, di sini berarti kamu makan, sesuatu yang bernutrisi, apa yang kamu suka, ya, menyegarkan pikiranmu, otakmu, jiwamu, ya, main musik, bisa, ya, mendengarkan musik, bisa, low like water, berarti di sini ada untuk mengikuti arus, untuk lebih banyak surrender, mengikuti guidance, tuntutan dari ilahi, deep breathing, ya, apabila things get very hard, ya, untuk bernafas, dengan dalam, kalau dengan dalam itu apa, coba ya, dilihat dari gambar ini, kamu ngeluarin energi, atau aura yang negatif, ya, lovelies, ya, dan terakhirnya, massage, oke, harus dipijat katanya, dah, sekarang aku buka lagi, ya, apabila kamu udah melakukan ini semua, selain kamu menuju energi, eh, pembaharuan, renewal, ya, coba, apalagi sih, akan terjadi di hidupmu, ya, harapan yang terwujud, maksud aku, ya, akan terjadi, di hidupmu, dalam waktu dekat, ya, tuh, semuanya berakhir, men, yang kelam-kelam, yang tidak lagi bersinar di hidupmu, eh, yang gelap, akan digantikan dengan sinar matahari, ya, mengajar generation, di mana kamu pada akhirnya, apabila sudah surrender, ya, menjadi seseorang yang kuat, yang tangguh, transform to be a new version of you, better version of you, ya, menjadi kamunya yang lebih baik, kamu yang dengan versi yang jauh lebih baik, ya, di mana kamu sudah bisa, eh, magician ini, seperti kamu udah terkoneksi dengan ilahi, jadi apapun yang kamu, eh, hadapi, kamu udah bisa, eh, keluar dari situasi masalah apapun, karena ada keberanian di dirimu, ada cinta di dirimu, gitu ya, love list ya, Paul Tiga, terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, bye.